Intro 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 Mana hari ini kita? Mana ya? Udah makan? Udah jamnya makan Tuh lah gak selera pula makan nasi nih Gak mau makan nasi? Berarti gak di Indonesia kita Jadi apa nih cerita hari ini? Ada yang mantap gak? Rekomendasi? Bukan nasi Ini udah bosen, kemarin juga udah minyak Gak apa-apa lu Tapi kayak bakso gitu Oh bakso? Boleh Nah karena ada tuh Di Tanjung Mrawah Dia itu nama daerahnya Limau Manis Nah disana ada bakso Namanya bakso Teichan Mantap gak? Aduh Semua masa kita coba dulu Nanti kalo bakso-bakso biasa malas gue nyesel di perut Gak Ini beda nih Beda dari yang lain Bakso Teichan Namanya udah Teichan 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 yang karton tuh gue Ya udah coba dulu lah Kalo gak enak Kalo gak enak nanti Gak seluruh Kamu jawab bentuk Jadi Abang membuat mobil nih Gak usah lah Lagi gak enak nih Gak usah lah Jadi anak jadi supir aja nih Iya cocok lah Gak enak doang aja Tadi anak bukain untuk antong Oh ya ulang lah begitu Nah Silahkan pak bos Bagus Jadi supiran hari ini ya Terima kasih Nah Bang Meet Sudah sampai kita ini Bang Meet Nah itu dia Bakso Teichan Yaudah, lihat tuh. Merahnya itu, cabenya itu menggugah selera. Basunya gede-gede tuh, wah tuh. Oke, pesan lama-lama, turun dulu. Yuk, kita tes. Hati-hati bang, banyak apa? Kereta ya, sepeda motor ya. Bismillah. Nah, kita udah sampai nih bang. Di Limau Manis, di Tanjong Morawa, di pasar 13 Lima Manis. Oh, ini tuh yang namanya bakso Taichan itu. Tuh. Iya, tepatnya itu sebelum rumah sakit. Rahmat Hidayah, Mbak. Oke lah, yang di sini bakso ayam tapi bakso sapi ya? Dua-dua ada, jadi kalau abang nggak suka bakso ayam, ada bakso sapi. Wih, kalau gitu mantap nih kayaknya nih. Harga gimana ya, harga? Kalau soal harga, terjangkau insya Allah. Mulai dari Rp12.000, sampai yang bakso terbesar tuh bisa untuk satu keluarga cuma Rp60.000. Wah, kalau gitu pas banget nih. Kalau gitu aku pesen langsung nih ya. Aku mau yang kenyang-kenyang ini yang besar-besar terus kupilih. Yaudah, kita pesen aja langsung bakso tunjang yang gede nih. Oh, ini namanya bakso tunjang nih. Sebesar tunjangannya Chris John nampaknya nih. Lebih gede kayaknya nih. Wih, mangkoknya aja nggak muat nih ya. Selain itu, di sini juga ada bakso merapi. Wih, kayak gunung merapi dah. Iya. Apalagi dikasih sama kuah yang khas. Kuah Taichan. Wih, makin nggak sabar nih bikin makan nih. Oke, kalau gitu yang lainnya ada lagi nggak nih? Ada. Kita tunggu selanjutnya. Bakso rusuk ih. Bakso iga rusuk. Wih, ini dia nih. Paling suka nih sama bakso iga nih. Hmm. Asya Allah. Lihat tuh. Jadi dia di sini ada dua rasa kuah. Ada kuah Taichan dan ada kuah kaldu. Wih, berarti ada dua pilihan nih ya. Oke lah. Kalau gitu dua-dua aja dipilih nih. Hmm. Udah siap ini nampaknya nih An. Ayo, mari kita santap. Wih, makin nggak sabar nih. Lihat penampilannya nih. Wah. Gede ya. Kalau jadi orang ganteng dia nih. Hmm. Makin nggak sabar nih. Ukurannya yang besar. Ini bisa untuk satu keluarga ini Bang Samet. Bener banget, Yan. Sambelnya itu mengugas selera, Yan. Makin nggak sabar, Yan. Yuk, kita santap. Ayolah kalau gitu, Yan. Gau usah nunggu lama-lama. Gau usah nunggu besok-besok. Langsung aja, Yan. Kita gaskan, Yan. Ini dia. Ini yang kena bilang tadi kan. Wah. Terbukti. Ini kalau dari tampilannya. Wow. Ini namanya makan mantap ini hari ini ya. Bakso sama kepala Pak Selamet. Membangnya sama. Iya, sama. Ini kepalan tangan anak gede nih loh. Iya. Lebih gede lagi. Ini baru puas nih. Tiga kali lipat. Oke. Mungkin langsung kita review nih. Sampai pemirsa tahu juga ini kan. Nah. Ini hari ini kita pesen apa aja di Bakso Taichan. Jadi udah tahu lah ya kan. Mulai dari bentuknya kita lihat. Iya. Udah bisa lah. Menggambarkan rasanya itu memang. Masya Allah ya. Iya. Oke. Yang ini namanya Bakso Merapi. Merapi. Merapi gunung. Ya. Kayak munjung dia. Kayak munung ya. Kayak munung ya. Kayak munung. Nah. Dan biasanya itu di tengahnya itu. Itu udah ada. Sendok ya. Biar ditampakkan dulu dia. Ah. Itu dia. Langsung nih. Ada yang namanya. Wah. Dalam. Ada isinya. Ada isinya nih ya. Wah ini bisa ditengok nih ya. Ada lava ya. Ada lava ini. Kalau bisa ditengok nih. Di dalam bakso itu ada bakso. Terus ada. Kuahnya ini nih. Ini nih. Ada taichan nya itu dia. Sambalnya itu. Yang the best of the best itu dia. Oh berarti taichan itu. Pedasnya itu ya. Pedasnya itu dia nih. Jadi ciri khasnya di sini. Bahkan bagi pemirsa yang suka pedas-pedas. Pasti di sini. Nah. Cocok nih. Cocok dia. Nah. Tuh dia bakso-baksonya. Uh. Macem-macem ya. Yang ini nih. Kalau yang suka Iga. Ini ya. Jujur itu Ano udah gak tahan. Bener. Sambar Pak. Ini di review dulu biar Pak Mirsa tahu. Loh. Ayo udah. Ini bakso Iga nih yang ini ya. Bakso Iga ya. Iga. Coba kita lihat dulu ya. Tengok tuh. Ada Iga nya. Uh. Is. Gede ya. Tulang rusuk. Ah. Makanya yang belum punya tulang rusuk. Yang belak kiri yang paling bengkok kata Nabi SAW itu. Beda. Oh beda ya. Beda. Aduh amper cerah malah disini. Kalau turung rusuk yang itu beda. Agak kesindir ya. Agak kesindir ya. Hmm. Janganlah. Maklum. Nah ini yang the best of the best-nya nih. Hmm. Kepalannya itu pemain tinju. Namanya juga bakso tinju nih. Lebih gede dari kepalan pemain tinju. Oh ini bakso tinjuan Chris John kalah nih. Segede kepala nih. Wow. Ini gimana cara makannya nih. Nah ini lah pinter-pinter antum lah ini. Oh. Ada pisaunya. Gak payah buat antum payah kebingungan. Yaudah langsung aja satu persatu. Oh belum kelar. Belum kelar lagi ya. Ada lagi. Ada lagi nih. Nah. Ini miso ya. Ya jangan goyang kali. Miso atau misop ya. Mie nya ada dua persian. Yang putih dan yang kuning. Ya. Kalau hatimu gelap gak masuk sini dia. Hahaha. Dan di bumbui ya. Ada berambang goreng. Kayak biasa lah ya. Kuah goreng. Yang umumnya misop ya. Betul. Cuman. Ada yang buat beda nih. Nah. Bedanya nih. Kalau disini dia. Ada dua versi kuah. Kuah apa aja? Nah. Dia tergantung. Permintaan dan request yang suka. Kalau dia suka pedas. Dia pakai. Kuah Taichan. Pakai kuah Taichan. Ini kuah pedasnya. Boleh cicip dulu ya. Ini kuahnya nih. Pak Selamet rasai aja. Langsung rasai. Sabar lah. Langsung. Kacau dulu dia. Kalau nengoknya ada cabainya nih. Pedasnya nih. Kita rasain dulu ya. Bismillah. Mana kameraku nih. Pak Selamet suka pedas gak? Pedasnya. Masya Allah. Mendang. Mantap lah ya. Mantap. Kayak kena sliding Kapten Tsubasa rasanya pedasnya. Masya Allah. Nah. Terasa ayamnya itu. Kalau dua ayamnya terasa dari situ. Tadi itu kan kuah kan. Oh belum kelar ya. Ini ada kuah lagi nih. Ada satu lagi. Ini ada kuahnya juga. Ini beda nih ya. Ini kuah sob biasa nih. Hmm. Kaldu ya. Kaldu. Boleh kita rasain lagi nih. Mana kameraku nih. Bismillah. Bismillah. Ini baru terasa sapinya ya. Pak Selamet. Coba-coba terus. Ana mau cobain gak diboleh. Sabar. Ana udah gak tahan. Sabar. Bayangin antumnya gak tahan apalagi kameramennya. Oke maaf ya kameramennya. Nah sebelum disiram kuah. Ini ada ayam nih. Nah jadi dia itu. Ini ayam semur ya. Semur ya. Semur. Nah jadi ini yang dicampur sama misop ya. Baru kasih kuah. Bagi yang pencinta mie ayam. Ini dia. Ini dia. Lihat. Oke. Dilihat. Biar nampak pemirsa itu. Wow. Nampak ya kuahnya kental dia. Gak usah kuah yang kalian. Nah. Pengen diterekam aja itu soalnya. Boleh rasa dulu. Icip. 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 Dia dicip satu persatu dia ya. Kalau Pak Selamet boleh ya. Boleh lah. Itu enaknya jadi pos. Mana mana mana. Kamera. Kita rasa dulu. Bismillah. Gimana? Jawa banget. Masih. Gimana nih. Oh ini belum kita coba ya. Tapi dari beberapa yang udah Pak Selamet rasai. Bener yang Ana bilang tadi kan. Rasanya memang Masya Allah ya. Namanya juga makan mantap. Mantap lah dia. Kita rasa dulu ya. Kita mulai dari. Merapi. Boleh. Boleh cicip kesini ya. Nah. Anda juga mau. Kita rasa kuahnya dulu nih Pak Mirza. Ini raksanya mantap enggak ya. Kata si Ardian tadi mantap. Saya coba kuahnya tadi satu persatu mantap. Tapi enggak tahu kalau udah dikolaborasikan. Enggak. Pokoknya ini rekomendasi tak. Oke. Saya coba. Bismillah. Gimana? Mantap. Pedas. Nah Pak Selamet kan udah kuahnya. Karena basonya ya. Jadi ya. Tapi kalau bagi orang yang suka manis. Ya. Boleh nanti dicampur sama saus juga. Enggak. Manis itu pakai kecap ya Pak Selamet. Kok pakai saus? Iya bisa juga nih. Ini pedas. Ini pedas. Sausnya enggak pedas ini. Nah kalau kecap. Manis dia. Ini kecapnya kecap asin manisnya. Kecap manis. Anak sekarang coba. Bakso. Ini dia yang beda sama bakso yang lainnya. Rasa yang? Bismillah. Cuma anak? Merapi. Ada lava ya. Atau kuahnya pakai kuah Teichan ya. Jadi memang pedasnya itu. Gigitan pertama langsung terasa. Tapi kalau memang orangnya itu suka overdosis pedasnya. Di sini juga disediakan cabai tambahan. Ini udah pedas Pak Selamet. Tambah saus lagi. Tambah cabai lagi. Iya. Bagi yang suka pedas kan. Ini kan orang kan beda-beda. Ada yang suka tantangan. Iya pula. Makanya dia beda-beda. Kayak anak ini kan. Kalau di sini pas nonton TV. Nampakkanlah kejantanan kita itu. Berkali-kali kamar mandi. Itu urusan belakang. Yang paling penting itu sekarang dulu. Makan enaknya dulu. Nah. Tadi Anak udah rasain Pak Sonja. Masya Allah. Dia daging yang kerasa ya. Oke. Tadi yang anak rasain dagingnya memang Masya Allah. Itu perasa. Betapa nikmat nih Pak. Di dalam juga ada potongan-potongan blender ayam. Masya Allah. Ini tadi cuma lihat bentuk aja. Coba kita lihat ukurannya ya. Kita lihat. Masya Allah nih. Kita lihat ukuran. Untuk bakso merapinya. Lampakan lu ya. Sama besar tangannya. Masya Allah. Besarnya. Sama. Imbang. Lebih gede bakso lagi Pak Selamet. Oh ya ya. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Hmm. Pedasnya itu. Lihat nih cabai-cabainya nih. Hmm. Menggambarkan emang. Untuk bagi penyuka pedas. Masya Allah. Pas ini. Tapi kalau yang gak suka pedas. Nah. Ada juga nih kuah-kuah kayak gini kan. Oh jadi. Di dalamnya ini bakso. Di dalamnya bakso lagi ya. Iya. Ada bakso di dalam bakso dia. Oh. Banyak Pak Selamet. Bukan cuma dua, tiga. Masya Allah. Banyak nih ada isiannya juga ya. Dan ini ada isian ayamnya ya. Iya. Udah ya. Nggak usah lama-lama ya. Masih banyak lagi yang mau kita review nih. Anang gak tahan sebenarnya. Yang Iga dulu. Yang Iga dulu. Nah. Ini kita geser dulu sedikit. Ya. Mungkin ini yang Iga. Bagi yang gak suka pedas ya. Gak suka pedas. Bisa request. Yang Iga. Karena kalau yang ini tadi kan di dalamnya itu ada cabainya ya. Iya. Ada teichannya. Nah yang ini. Dia di luar aja dia. Bungkuri nya. Oh. Kita angkat dulu. Udah. Udah diangkat tadi. Udah. Minjem dulu ya. Ngelawan dia. Igut muternya. Wah. Di dalamnya ada isiannya. Apa lagi itu Pak Selamet? Iya apa. Yang penting bukan undian berhadiah. Termasuk undian berhadiah. Karena di dalamnya ada hadiah daging-daging. Oh. Ini dia nih. Yang suka daging lembu. Ada iganya nih. Coba kita kasih tunjuk ke permisa Pak Selamet. Permisa. Apa ya. Nih ada dalamnya nih. Nampaknya yang keren. Oke. Mantap lah ya. Mantap lah. Coba lu bakso nya ini ya. Bismillah. Nah gimana. Ini gak bohong ya. Ini gak bohong ya. Rekom lah. Rekom ya. Rekom ya. Coba bisa. Anda juga mau Pak Selamet. Belum Pak Selamet aja. Yang ini dia memang gak terlalu pedas. Karena tengahnya itu tiga. Pas lah ini kalau yang kurang-kurang sulap pedas apa. Bakso nya pun terasa dia. Ya. Nah gimana ya. Coba. Agak berbeda sedikit ya. Dari Merapi. Kalau Merapi dia. Pastilah. Nah kok ini lebih terasa ke daging sapinya atau cincangnya ya. Cincangnya. Karena dia emang rusuk ya. Iya ini rusuk. Wah di dalamnya ini. Masya Allah. Ini dalamnya daging semua nih Pak Selamet. Oh iyalah. Ada rusuknya sedikit ya. Aduh. Bagi antum yang belum punya tulang rusuk. Yang paling kiri. Yang paling bengkok itu. Anda juga belum Pak Selamet. Aduh. Kasianlah. Jomblo dipiara. Ayam dipiara betelor ya. Hahaha. Ah. Mampak nih. Ini iganya nih. Mampak nih. Isiannya. Ini iga betulan nih. Masya Allah. Oke. Nah. Oke. Berhubung karena durasi ya. Kita gaskan dulu yang ini. Ini menu utama ya. Oh iya. Pinjuan krisjuang ini. Jangit utama. Eh. Ini menu utama. Atau enggak kita coba dulu yang ini. Kalau persiku. Ini semuanya utama ya. Tapi ini yang dari tadi menarik perhatian nih. Masih ada lagi ya. Masih ada. Aduh. Oke oke. Ini kita geser sedikit loh. Ini dulu nih. Yang campur lukuanya ya. Oh berarti kita mix aja. Mix. Antara yang pedas sama yang kaldu. Boleh. Tapi kita kasih ayam dulu ya. Kasih ayam dulu. Nah. Jangan kasih ayam. Kalau kasih ayam kita makan apa. Oh iya betul. Kasih ayam. Oke. Kita kasih kameramen kita. Nanti. Mening kasih ayam. Nah. Ini semua aja ya Pak Selamet ya. Oke. Ayo usah ragu-ragu. Tuang aja. Oke. Biar nampak dia. Nah. Oke. Biar lu bisa lihat. Aduh pelan-pelan. Kamera kita dulu nampak dia. Ayo. Hmm. Wih. Ayamnya melimpah. Niler lah tuh udah. Ngences lah. Nah. Sekarang kita mix. Antara dua kuah. Yang pedas. Dan kaldu. Boleh. Bismillah. Oke. Bismillah. Bismillah. Oke. Bismillah. Oke. Nah. Sekarang. Kaldunya. Duh. Ini aman ya. Oplosan nggak. Coba-coba. Oke. Tuang lagi nih. Oplosan. Biasa kalau yang dicampur-campur. Makanya mantap dia nih. Uh. Uh. Masya Allah. Oke. Coba dulu lah ya. Pak Selamet lebih suka pedas atau manis sih sebenarnya. Pedas manis. Pedas manis. Begitu lah kehidupan ya. Kadang pedas kadang manis. Kita coba dulu nih. Kalau dicampur sama amin ya. Diratain dulu Pak Selamet. Oh iya. Udah nggak sabar soalnya. Waktunya sedikit lagi nih. Enggak. Ini masih ada. Udah. Udah dah. Ayamnya belum nyatu nih. Oke. Kita coba dulu nih pemirsa ya. Ini rasanya mantep. Nah. Mana kameraku? Oh yang ini. Pak Selamet coba ayamnya. Ana coba kuah. Bismillah. Hmm. Hmm. Karena dipadu. Jadi dia nggak begitu pedas. Hmm. Tapi emang kaldu ayamnya dia kerasa. Karena tadi ada semul. Mantep. Masya Allah. Masya Allah. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Sudah ngerasa ya nanti. Emang Pak Selamet dari tadi. Ana udah tahu. Emang di tinggi aja incerannya. Oh ini ya. Emang kayaknya. Ngajak main tinju aja deh nih. Hehehe. Enggak. Rasanya bukan itu. Sudah nggak tahan Pak Selamet. Lihat ukurannya. Ini dia ya. Kita coba nih ya. Mana. Ini dia. Mumpung ada yang nyuci. Tapi kalau bagiannya nggak itu dulu Pak Selamet. Mana dulu. Ini. Apa tadi Mbak Sook. Pinju. Nah di tengahnya ini. Dia ada sum-sum Pak Selamet. Wah. Nah. Lihat nih ada sum-sumnya. Sudah disediakan pipet nih artinya bisa disedot. Kalau Ana nih ya. Cara nikmati sum-sumnya. Jadi ada kuah dulu dimasukin. Oh gitu ya. Jadi bisa disedot. Oke. Mau kuah mana itu? Kalau Ana yang pedas. Ya udah lah. Itu hidup ini ya. Ada tantangan ya. Kita masukin kuah pedasnya ya. Masukkan dulu. Bismillah. Bayang selama-lama ya. Nah. Kemudian. Diratai ya. Nah coba ambuk sedut lah ya. Nah ini bagian Ana. Oh silahkan elah. Kalau Samit. Bagian lihat dulu ya. Iya. Kadang-kadang kalau kuah itu dia menentukan. Rasa dari. Kopi ini sendiri. Cuma sum-sumnya. Masya Allah. Seger Pak Selamet. Hahaha. Seger. Ini Pemirsa ini. Patut dicoba. Untuk harga disini ya. Ini bersahabat. Dari mulai Rp12.000 sampai Rp60.000. Tergantung ya. Ukurannya ya. Ukuran dan selera kita lah. Ini bisa untuk sekeluarga nih Pak Selamet. Wah. Sekeluarga nih. Tapi besok. Sampai besok. Sekeluarga itu belum punya keluarga. Oh iya pula. Oke. Kita coba belah dulu ya. Ini kan. Nah ini ya. Eh eh. Wah. Awas jatuh Pak Selamet. Allahu Akbar jatuh deh sayangnya. Aduh. Atau kita letak di piring aja Pak Selamet. Oh iya boleh ya. Bisa kita angkat Pak Selamet. Coba diangkat. Masya Allah. Nah. 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 Nampak dia tulangnya itu dia kan. Nah. Nah. Kurang mantap apa. Nah anak kalau makan. Ini kan kaki. Kaki sapi ya. Nah anak lebih suka daging-dagingnya ini. Nah. Ya makanya pas dia antum kolaborasikan dia sama bakso. Itu lebih mantap lagi tuh ya. Ya nggak usah malu-malu ya. Nah. Anggap aja udah bayar. Hehehe. Anak lihat Pak Selamet. Ini anak jadi semangat. Iya. Emang harus kayak gitu kalau kita mau. Buahnya kita kasih dulu Pak Selamet ya. Boleh. Oke. Biar lebih. Mantap. Tuang layan. Tuang layan. Oh. Pelan-pelan muncret ke bajuku ya. Hehehe. Enggak. Aman. Bentang-bentang tetangga ku tukang laundry. Hehehe. Oke. Pak Selamet. Coba Pak Selamet. Kita nampakkan dulu nih ya kan. Bismillah. Bismillah. Hmm. Gak nyesel lah kalau datang ke sini. Misal. Ini puas bener nih. Mantap. Walaupun basonya tebal. Tapi dia itu matangnya gak cuma di luar. Sampai ke dalam. Walaupun ini gede loh. Iya. Bisa tengok. Sampai ke dalam tuh. Matangannya emang. Bener-bener matang ya. Tebel nih An. Bukannya apa. Hehehe. Hehehe. Wuh. Wah. Turang mantap apa nih An. Oh. Ini baru namanya makan mantapnya An. Bener-bener mantap. Baginya pun pas dia. Wuh. Insya Allah. Mantap nih namanya An. Makan mantap ya An. Oke. Gak sen. Nah. Selain. Mereka ngasih bakso. Mie. Disini juga mereka ngasih pansit ya Bang. Pak Selamet ya. Nah. Pansitnya nih. Masya Allah. Jadi gimana. Kita lanjut nih Pak Selamet. Makan makannya kita. Makan kawa shirt. Makan kit. Makan kit. Tama sa. Version. Criminal. Kil innych. Makan kit. Tama sa.